ya biar ada kejelasan aja mau, kamu mau ada kejelasan mau ada kejelasan ini hari ini aku kasih kamu untuk jelasan ya biar kamu denger cerai, pisang, pergi kamu dari sini gue udah capek banget badan gue udah kayak pembantu gue dibikin dia lu gimana sih? ya biasa kan kak Ray yang bikin apa lagi lu karek, karek lagi, karek lagi semua harus karek, semua harus karek, semua harus karek gak tau deh, gue gak menggajari sutipnya males gue, pusing enggak, 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 enggak males gue, pusing, enggak, gue cancel panas tuh panas badannya iya, panas sakit nih udah makan belum sih? Pak Kevin kok ada lu? iya sendiri? iya, sendiri ngapain? enggak, aku pengen ngomong aja, enggak apa kak tapi juga dia lagi sakit sekarang maksudah rius lu jangan bercanda lu gak bercanda ngapain aku kesini jauh-jauh dari sentul ke sini iya 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 Kevin, Kevin gue jadi harus pulak balik baru aja gue tempat nyokok gue udah enak-enak disana tenang-tenang gak ada yang ganggu hidup gue enak banget tau disana gue jaga toko ngelonin anak nyuapin anak gak, gak perlu harus pagi-pagi harus bangun subuh lari pagi abis itu masak abis itu gue udah kayak dikejar deadline harus jadi seseorang yang sempurna begitu gue keluar dari rumah gue gak usah nyaman lu lagi dateng-datengin gue pake acara abang kita gak tau keadaan kedepan kayak gimana emang dia sakit apa sih? emang dia sakit? tadi perasaan gak tuh kemarin gue demam sih dia demam kayak demam pikiran gimana sih kak? kalau pikiran gitu iya jadi tanya aja Dul, kemarin syuting gimana Dul? abang kacau kan? salah gue? bukan salah enggak bukan salah jadi kayak jadi pikiran gitu kak gimana sih? iya sekarang kan yang bikin ulas siapa awalnya gue kan nanya baik-baik gak pernah gue ngajak iya mungkin abang orangnya satu gengsi juga kalau kita iya kalau dia itu harus kita bener-bener tinggalin dulu harus ngerasain sendiri dulu harus kerepotan dulu gak ada gue gak ada anak baru nanti dia ini dan sampai dia sakit pun dia gak ngomongin sama lu untuk ayo ketemuin kare gitu kan gak ngomong kan lu gini sakit lu sendiri kan ini kadang-kadang gue juga jadi gaming nih pokoknya gue kesana atas dasar kemanusiaan ya maksudnya karena gue kasihan sama dia lagi sakit gue sembuhin dia dulu kalo udah sembuh dia terus dia masih kelakuan kayak gue sama gue kayak gitu gue pulang lagi jadi gue pulang tuh bukan buat stay disitu lagi gue pulang buat nyembuhin dia doang gitu karena dia gue tau obatnya gue tau harus merawat dia seperti apa iya makanya aku gak tau obat jantungnya kan aku takut kalo sembarangan obat coba gue terfungsi lo ini sampe bangkul dia aja kemarin masalah rinti dimarahin donat donat ini mah gue pokoknya gue terakhir kalinya kalo misalnya dia masih kayak gitu udah gue pulang ini karena gue takut yang napa-napa loh ketasahawannya itu pasti ada lah mungkin gak ada iya halo halo lut emang abang sakit apa ya gak tau sih cuma gak bangun gitu panas badannya terus udah makan belum? iya gak mau gak susah buat makan karena itu pokoknya udah disiapin makan udah apa gak mau gak mas makanan gak enak terus minum obat? minum obat sih tadi sih tadi sih udah minum cuman masih begitu ini gue lagi sama si Kevin on the way kesitu lu gak usah ngomong-ngomong gue pulang ya gue kesana cuma mau iya sembuh doang setelah itu kalo misalnya dia masih kasar-kasar sama gue gue mau balik lagi ke tempat nyokap gue jadi gue dateng bukan buat tinggal disitu lagi asal lu tau aja tapi bener kan tapi bener kan dia sakit kan bukan lu boongin gue lu pada boongin gue kan enggak lah bener bener ngapain boongin apalagi masalah sakit ya bang yaudah yaudah tunggu bentar lagi gue nyampe gue usah ngomong-ngomong dulu gue syukur-syukur kalo misalnya dia lagi tidur gak apa-apa gue obatin tapi gue balik lagi kalo dia udah sembuh iya 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 yaudah dengar iya 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 kenapa gak panggil aja tuh cewek-cewek yang dia suka chatting-chatting terus janjian ketemu gitu kan yang foto-foto apalagi kan di chattingan memang banyak juga tuh cewek-cewek yang dia ini gitu kenapa gak suruh panggil aja dateng kesitu rokin lah pak ini kan katanya dia pernah deket juga sama perawat tapi kalo gak salah sama perawat sama pramugari gitu ya seenak-enaknya sama orang lain pasti enak-enak sama isu sendiri gimana ya gimana ya gue juga udah cape maksudnya gue udah hijrah mau nyari apa lagi gue pengen sama-sama ibadah sama dia lah gitu jangan terlalu sekarang gini ya gue pengen ngepagain dia gue mau jadi apapun yang dia mau tapi menuntutnya itu kadang-kadang suka parah jadi gak aku pengen kamu kamu jadi kayak si ini lah kan gue gak bisa misalnya nih gue tuh Sunda orang Bogor pokoknya aku pengen kamu tuh kayak orang India itu tuh ini ya ini ini gitu ya kan gak akan bisa dipaksain gue operasi plastik gitu kan kayak gitu kadang-kadang yang suka gak masuk akal gitu kadang gue saking cintanya apa saking bodohnya gue yakin si si abang tuh masih ngebutuhin akal gitu gue mikirin ini aja nih dari kemarin dia mau tidur mau tidur sama daddy mau video call daddy apa segala macem karena udah akhlak banget kan sama bapaknya mukanya mirip juga sih sebelas dua beli lihat muka dia tuh aduh kayak apa ya ngingetin bapaknya terus jadi mau ngelupain dia 100% tuh juga susah gue kalo misalnya gue egois kan kalo dia kayak begitu mau main-main cewek kalo gue mau bales kan bisa walaupun misalnya gue udah hijrah istilahnya mau cari yang lain juga bisa tapi kan gue gak mau kayak gitu langsung belok gue gak mau lah kayak gitu masa samanya gimana cara bisa bikin merubah merubah dia gitu kan iya gak akan bisa merubah dia keluarga dia pun udah angkat tangan artinya dia itu keras banget dia itu ngambil keputusan tuh ya sekaroknya dia tapi kakak gak gak putus doa kan gitu ya doa mau yang doanya terbaik sama apalagi dia mau alafkanan gue juga kan mau alafkanan nikah sama gue pasti gue kayak beban moral lah pengen ngebimbing dia ke jalan yang banyak terus cuman dianya masih sifatnya masih kayak gitu itu suatu saat juga abang bakal berubah mungkin sekarang masih apa ya masih belum bisa merubah sikapnya apa yang karai mau iya gue sih gak pengen merubah yang gimana maksudnya lebih itu pada yang infeksi diri aja gitu kan namanya kita udah berubah tangga udah mau 5 tahun oh iya udah mau 5 tahun kena musibah barang-barang juga masa gak ada yang diambil pelajaran sih apa sih susahnya ngemuji-muji istri gitu walaupun misalnya kan makannya kurang apa kurang apa dia lebih concern ke enggak enak ini nih gitu maksudnya apa misalnya makanannya masih hangat enak ya makanannya hangat walaupun misalnya rasanya asin nih tapi sisi yang lain lah gitu loh masih bisa ditutupin gitu artinya ada hal yang positif nah dia merasa itu bukan prestasi itu mah kewajiban seorang ini selalu ngomongnya hak dan kewajiban hak dan kewajiban itu lah sabar tapi aku yakin sih pasti bakal berubah nanti ya mudah-mudahan tapi tau lah pokoknya gue gak berubah keputusan karena dia udah udah ngusip gue juga kan gue dateng bukan untuk balik gue rawat dia sampe sembuh udah sembuh ya udah udah gak ada lagi urusan gue sama dia tapi sih kalo bisa bareng lagi ya dulu ya sama kita ya iya ya pengennya mah bareng-bareng lah siapa sih yang gak pengen bareng-bareng bukan dari guanya dari dianya lu lah bantu-bantu ngomong biar dia juga udah kemarinan juga perasaan sikit aku pas syuting aku baru kali itu tuh aku marah-marahin abang kak serius tanya adul bang gimana sih bang semenjak eh gak ada kak Ray abang malah gak fokus kayak gini kak Ray kak Ray lagi apa-apa semuanya kak Ray semuanya kak Ray dia malah marah kayak gitu dia tuh orangnya aneh ya ngopot padahal gue tau gitu maksudnya dia butuh gitu tapi gengsinya tuh minta ampun kayaknya sampe kiamat pun gak akan minta maaf dan gak akan minta balik gitu loh padahal itu dia tuh udah kayak mau mati kan kondisinya kan sekarang kan gak pernah ini sedikit aja diturunin egonya gitu kan yaudah lah kita belum dana jadi dia bisa sembuh dan bisa berubah gua sih sayang-besayang banget lah sama yang gimana udah gak sehat banget sampai bang Rudy kemarin disirap masa? emang dia ngelakuin kesalahan apa? itu Green Tea gak enak Green Tea nya gak enak oh iya kalo gue tuh bikin Green Tea selalu gue cobain gagal gue ulang lagi gue ulangnya sampe menunggu perfect itu gue begini Rudy main asal-asal gak dicobain dulu sama dia pahit Green Tea tuh kalo kebanyakan pahit harus takarannya harus pas waktu itu kadang-kadang kayak anak kecil sekali dua kali lah bisa kita maklumin terus-terusan kayak gitu harus ada saatnya dewasa dong dia kan pulih dari rumah tangga masih tidur kali ya dia ya? masih kayaknya lagi iya kalau kita pulih apa? apa? kok kita pulih? kok kita pulih? kok kita pulih? iya jadi kamu sakit jadi kita pulih dulu deh udah sampe yuk ya turun yuk 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 sampe rumah mudar ini nya yaudah kamu disini nih kamu ambil mainan terus ya selamat menikmati kok kamu disini ngapain kamu pulang disini kamu sakit kan ngapain sih kamu disini hukumannya kamu udah udah lah nanti izin bahasnya kamu minum obat dulu ya yaudah kamu disini yaudah kamu disini yaudah 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 suruh kamu mau hari siapa kevin lu fin ngapain lu kasih kasih suruh menarikin yaudah ini tiba karena mau sakit ntar juga sembuh lah bisa sembuh sendiri ya sembuh-sembuh gimana kalau badannya panas begini kamu kumah sakit ya enggak oh panas banget hmm yaudah kalau sejam gak gak reda kamu kumah sakit ya enggak ini bander banget yaudah kalau kamu gak mau aku disini nanti aku pulang sejam lagi aku pulang ngapain 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 yaudah kamu gak ngapain aku disini ngapain aku ngapain aku mau dipijit juga pijit juga ngapain ntar juga semua sendiri giri ok minit dong Yaudah aku pulang ya Jangan lah, udah sini aja kan kamu udah Mari, ngapain lagi balik-balik ke rumah Karena sampai kamu sembuh doang, udah mendingin kan Kalau kamu udah disini, udah pijitin lah Hmm, pengennya Kamu kayak gitu, malah kenapa kamu ngusir aku? Saya suruh kamu datang, siapa? Kan masih aja Yaudah, sini kan kamu juga udah disini Yaudah, kamu senderan dulu deh Ini senderan biar ngepusing Susah, senderan Senderan sini, nanti kan makanannya nanti kamu makan Makan apa? Ya nanti lagi disiapin Kamu senderan dulu biar ngepusing Terus terkidulan tambah pusing Justru senderan sakit Emergot Sakit trenches Ini kamu mau duduk Sakit Susah banget ya Tur Yaudah aku pulang ya Tidak usahlah kamu udah disini Gapain pulang Abis kalinya kayak gitu sih Buka bentuk-bentuk aku Harus Menurut badannya satu kilo satu hari Berat tahu buat aku Ya nggak usah dibahas lah Nggak usah dibahas gimana Aku kalau pulang kesini lagi Pasti aku harus Menurut badannya sebanyak itu Mana bisa Bejitir Aku udah tenang-tenang di rumah Nggak ada yang kuping aku Nggak ada yang marah-marahin Lari Sit up apa Enak Di sana jaga toko Ambil makan Gorengan Terus aneh Nyo pindah-indah Udah Nggak usah dibahas Nggak usah dibahas Nggak usah dibahas gimana Udah aku pulang aja ya Terus Udah sini Udah disini Bola balik-balik Udah mandir Tapi aku nggak bisa Aku nggak sanggup Dengan cara kamu yang kayak gini Aku nggak sanggup Apanya Ya nggak sanggup Semua harus di target Semua harus di waktu Emang kamu pikir kamu nggak capek Coba kamu coba Aku minta kamu sehari Nungin satu kilo Sanggup nggak kamu Yaudah, gausah sediem, gausah, gausah dulunya satu kilo Bener Mungkin bijetik Deal dulu, coba salaman Oh iya Yaudah, aku stay di sini, tapi kamu jangan menuntut aku masalah berat badan Aku bahkan olahraga, tapi jangan paksa aku untuk nurunin sehari sekilo Selama 14 kilo dan 14 hari Deal? Deal? Iya Yaudah, kalau gitu aku ga balik lagi Kalau bijetik blok, lebih sakit Sama satu lagi ada syaratnya Syarat apa lagi sih eh? Katanya mau aku disini Kalau engga yaudah Kok jadi kamu yang bikin syarat sih ah? Kan dari awalnya aku ga mau pulang, Kevin yang minta aku pulang Aku bilang sama Kevin cuman kamu sampe kamu minum obat doang, aku mau balik lagi Yaudah, gapapa Kalau ga bisa pulang Yaudah apa syarat? Cuma aku dulu Apa? Huh? Sah? Oh iya Yaudah aku pulang Jangan lah Udah aku pulang jangan pulang? Sini aja Terus? Gerat Gak sanggup Karena aku lagi sakit, nanti ketung larang lo, kamu. Masang aja. Yaudah, aku pulang deh. Janganlah. Dijitin. Ya kalau saya lagi tuh nggak bisa, ngapain? Ya udah, cium. Ya kamu lah yang cuma aku. Masa aku yang cium kamu. Karena aku nggak bisa bergerak kesempatan sakit. Aduh, sorry banget. Gampas. Tapi aku maunya dicium, bukan dengan kamu. Yaudah sih. Ini aku udah kesini, udah deket-deket nih. Yaudah. Yaudah. Cuma nggak cium, cuma tangan. Aduh, ribet ih. Yaudah aku pulang ah. Yaudah. Yaudah. Udah, satu lagi. Besih. Kamunya jangan terlalu enak banget sama aku. Oke. Ya, janji ya Janji gak Kalau gak aku pulang Ya, iya 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 Ini betul gitu ya Ya Di kepala dia sakit Mana lagi Mana lagi yang pegel Mana gak pakai minyak Pakai minyak Masa rambut pakai minyak Iya sakit Iya Tapi aku juga capek Iya Aku dari Dempat Abah kan jauh kejalanan Sejauh ngantuk Pak Aku sakit Yaudah kamu tidur deh Tidur Aku temennya Pijit Udah tidur dulu Tidur parah Yaudah sini aku pijitin Ini Gak dengar Iya Iya Udah tidur Jika Si Tidur Terima kasih.